Selasa siang, stabilkan pasokan dan harga kebutuhan pokok Kementerian Perdagangan Sidak ke sejumlah pasar untuk memantau harga-harga di sejumlah pasar tradisional. Di pasar keranggan, staf dari Kemendak mendapati sejumlah kebutuhan pokok yang patut diwaspadai naik jelang Natal dan Tahun Baru. Di antaranya beras medium dan premium yang mulai naik Rp500 per kilo dari biasanya Rp10.000 untuk beras medium dan Rp12.500 untuk beras premium. Kenaikan diakibatkan tersendatnya pasokan saat memasuki musim hujan. Selain beras, harga telur ras juga patut diwaspadai karena kena ikanah yang cukup signifikan dalam seminggu terakhir. Jika biasanya Rp21.000 per kilogram, kini naik hingga Rp23.500. Kita akan bekerja sama dengan para peternak, karena kan sudah ada harga acuannya untuk telur ayam ras ini. Seperti apa kongritnya yang bekerja sama? Kita minta mereka untuk masuk ke pasar, nambah pasatan ke pasar. Ada jaminan mungkin Pak soal harga ini sampai nanti tahun baru? Yang kita usahakan tidak naik, kalau yang pastikan cuma Allah yang punya. Kalau yang beras tadi antifasinya apa? Beras itu kita minta bulok untuk menambah operasi pasarnya ke pasar-pasar. Selain itu, dalam sepakan terakhir, harga daging ayam mulai merangkak naik hingga Rp1.000. Dari harga Rp32.000, daging ayam per kilo kini mencapai Rp34.000. Pemerintah imbau pedagang tak naikkan harga serta mengawas padai penjual nakal yang sengaja menimbun pasokan barang. Untuk awasi kecurangan, saat gas pangan akan diterjunkan untuk melakukan pengawasan. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET.